Halo semuanya balik lagi ya guys ya channel gua Mia Tik Tok jadi di video kali ini gua bakalan kasih tutorial Bagaimana cara melawan babang Argus God lane ya guys ya karena di mythic mythic tinggi di rank tinggi atau di immortal dan glory sering banget di PG sekarang ya karena memang se-over power itu ya babang Argus ya jadi kalau kalian mungkin yang mainnya di epic legend atau mythic biasa mungkin belum ya belum nge-peak Argus belum viral-viral banget cuman di sini gua kasih tahu dulu sebelum viral Bagaimana sih cara melawan Argus menggunakan Mia ya guys ya gampang banget tapi ya kadang harus di GB kadang juga tidak ya asalkan kita udah level 4 kita bisa outplay Argus nya kok walaupun kita Solo Oke disini gua langsung aja kombo aduk bisa loncat gitu gitu ya tadi guys gua pengen first blotin cuman enggak bisa ya Oke santai aja disini ada Aurora mau turun ya dia masih di rumput situ kita balik dulu guys karena si Franky nya kebetulan tidak ada tarik guys jadi rada-rada sulit coy Oke kalau untuk di early nya kurang lebih sih guys kalian harus pandai-pandai saya menghindari dari cicil cicilan mamang Argus ya karena dia bisa tarik ulur-tarik ulur gitu guys pakai skill satunya terus di skill 2 bisa main basic attack terus skill satu lagi buat kabur gitu dan disini kita langsung aja nge-gaskan musuhnya cuman terlalu tebal tampangnya Boy tapi masih bisa aja sih kayaknya gua pakai skill 2 strap dapat plus blot ya lumayan guys yaitu kebetulan karena datang si sampirnya jadi kalau kita main di ranking itu rada lebih enak guys Kenapa karena bisa dibilang 80% timnya ngerti ya kalau timnya ngerti ya minimal enak lah enggak kayak kita kalau main di legend atau epic itu biasanya egois egois ya dari pick aja udah udah sembarangan bis apalagi dari gameplaynya ya Hai mit Franco Tuhan ngerti dia teman-teman tim gua ini Oke santai aja walaupun di sini kami Trion ya Trion guys seperti biasa lah gua seringnya kalau Patrion ya kalau mau party itu eh susah ngumpulin orangnya guys adanya trio dong ya Nah disini kita ditinggal Franco nih ya ini dia saatnya membuktikan Bagaimana cara melawan Argus ya nih biasa kalau dia level 4 ya majuin kita guys Nah kalau ada kayak gini kita cicil-cicil aja dia nah dia kalau dia mau berani ngegas ya tinggal tinggal go out play pakai ultimia guys simple-simpel aja sih cuma harus tunggu tunggu ada ini dulu guys tunggu ada momennya ya si Argus nya harus agresif cuman kalau yang ini nih Argus yang enggak terlalu agresif biasanya kalau Argus agresif asal kita skill 2D kayak gini dia langsung skill 1 nangkap kita cicil kabur kayak gitu dia besoknya gitu Oke sabar nih kita ada ulti kalau harusnya maju-majuin aja sini nah dia skill 1 ya kita kita cicil-cicil gini guys nah dia buka ulti dialog baru kita off-play pakai ulti biarin biarin nah baru kita hit dia lagi simpel kan kayak gitu cara melawan Argus ya kalau FM lain gimana abang mm lainnya udah pasti pas lagi kalau dia nggak ada sepele mm lain ke kalau nggak ada finger atau gitu ya udah pasti pas lagi teman kalau Mia bisa dibalikin kayak gitu guys ya segitulah kurang lebih cara melawan Argus menggunakan Mia listrik auroranya nih sabnais banget sudah 30 juga ya Wop aduh mending soy si gua nih kalau kena lupi ini memang cari gara-gara tuh ampe di ampe dipilih gering lho seniat itu ya orang-orang ngeluk Mia guys Oke enggak papa kita udah hidup lagi guys kita disini fokus membahas Bagaimana cara melawan babang Argus ya bodoh amat lama tiris lah yang personal lama kita tunggu usah kita lokal ini kita pokoknya fokus meng anu-anuin Argus nya kita tunggu di situ satu nah tangkap tarik Franko dia udah ulti slow awas teris lauti nah itu dia brokennya Argus kayak gitu gitu guys dia itu kalau kita genking kalau Franko enggak gigit ya percuma guys nah mati ini mati ini ulti nah kita kejar gua skill 21 nah bisa deh nah begitulah ya kadang kalau kita mau genking si Argus itu memang kadang harus bawa temen kayak gini coy kalau kita mau solo kill tuh rada sulit ya karena kalau Argus kalau udah enggak ada ulti dia pasti bakalan lebih play save ya kalau dia udah berani main Barbar nah itu kemungkinan Argus nya ada ulti guys makanya kita rada susah kalau enggak pakai genkingan dari tim kita sendiri guys dan buat kalian yang nanya Bang gimana sih cara lawan Argus kalau solo tadi kan udah ada guys yang di pertama itu ya kalau dia masuk dalam turret ya kita kalian outplay pakai ultimialah manfaatkan dengan baik ya Nah kalau posisi kayak gini kalian cicil-cicil aja nah ini dia kalau harus jago neding cicil-cicil habis tuh kabur dah kurang lebih seperti itu guys kalau Argus yang jago ya kalau dia mau masukin sabar ada teris gua sih nggak takut sih bisa jauh aduh nggak bisa sih nggak bisa guys kalau udah ditandai Aldous kita kita nggak bisa ngilang ya kalau udah ditandai Argus terus dianu-anu inawateris lah gua mohon maaf lagi itu nggak bisa kalau jadi genking seperti itu ya cuman nggak apa-apa teman gua dapat artet turtle plus dua musuh di atas ya lumayan worth it lah walaupun gua mending sois masih aman aja ya kita udah hidup kalau dapat min sama atas masih itu lebih cuan lagi ya kita tadi kalau cuman harus diri mungkin masih aman lagi walaupun ada ulti Aldous menikah bawa bawang teris lah ampun dah guys let's go bawa udah jebol kita ngapain juga akan kebawakan mending kita coba ngegenking ya ngegenking ke arah milen enak mati nih Argus Oke dia ulti sabar Oke kena gua skill 2 lagi mau kabur kemana inti mau kabur kemana inti Oke Argus kalau udah enggak ada ulti itu saatnya kita perangin ya guys ya minimal ya kita pancing-pancing ulti dia kayak tadi dulu guys let's go mau keteris lagu skill 2 tarik aja tuh tarik aja awas ntarik nah itu ya gocekan-gocekan maut Mia ya gocekan Mia tiktok layaknya pemain bola legenda terop sepanjang masa yaitu bambang leoneo mesyu-go farming is bawah nih paling argus doang si prangko enggak ada ulti Cuman bisa kita cicil-cicil gua sakit dua perangkot tarik let's go dia buka ulti nah dekoti santai dulu santai dulu paling dia kabur nah kalau dia kabur ikan dia udah nggak ada ulti guys dia bakalan main save ya tuh kabur dia pasti enggak bisa dividerate nya ya let's go guys lagi gisternya guys nah paling dia mau skill 1 kita nanti Oke kan datang teris lah mundur aja dulu lumayan kan cicil-cicil turetnya dulu up kena terislahnya sabar Woi lupi gelok lupi guys awas kita masih tahu di slow aja 12 Nadia ulti kita ulti lagi kayak gitu ya sambil nunggu ultinya kelar kita hit dia Wah masih selamat deh aduh masih selamat ya ya enggak apa tampaknya argusnya tebel karena efek dari item Thunderbell ya keluar aja keluar aja 8 juiz anggung kalau kita kelamaan mau tetap tetap ya udah itu punya orang guys enggak papa gua ikhlas walaupun Bob birunya diambil orang enggak papa ya kena kan bab tim mereka juga ya gua ikhlas dah let's go saatnya ngelor kalau ada momen kayak gini islet perbedaan golnya udah beda 3.000 ya Argus God Leny maribu Mia 27.000 dan kelar nih game-nya ya asal gua nggak blunder pasti ini akan menjadi gg-game ya let's go atas rame awas santai aja dulu nah kita hit aja dulu ini guys kok kena nice satu mana lagi mana lagi Argus 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 kabur dikis ke satu Aduh diambil lagi bak merahnya ama ulti ke PRC let's go cicil-cicil-cicil-cicil nah lho mana cicil anda ya udah kayak pinjaman bank aja jadi cicil-cicil ya it's aldus personalkah walaui ampe di pliker gitu boleh-boleh boleh banget Argus eh si aldusnya ya harusnya udah sakit gigi sudah udah jadi tuh radar-radar bahaya ya kita harus menjaga posisioning kita supaya kita aman dari babang aldus ya kalau kita kena bisa satu hitis bahaya guys langsung hilang paling gua nanti bikin wewok indah habis has clown ya gua jadiin has cloud dulu baru gua bikin wind of nature supaya apa bang supaya udah aman dari Argus dan aldus ya Argus dan aldus nah sama-sama us ambil mitnya atas slot masuk let's go nice udah pecah ini lagi spasif toret let's go aduh nggak tarikannya nggak apa-apa dapat inti toret ya ini bitter toret let's go kah perangkah perancis-perancis aduh mitnya enggak waduh ruby-ruby kena ruby aduh kena buku lagi guys satu pop-up feature aduh enggak bisa guys kita kita kelihatan soalnya ada efek bakar-bakar itu ya aldus enggak ada artinya nggak ada yang bisa ngeluk kita kita cari darah dari monster dulu ya karena ada efek item has cloud otomatis penuh lagi kita getikin kita ya let's go tarik tarik Waduh hei tidak kena guys bawah nih kita cicil-cicil aja nih makan tuh demiknya tuh terislain tebel aja jadi jadi ini jadi dikis atau saldo solo suut 222 kill miniam miniam ya Masuki miniat atas nah kenargots oke jepiter guys pakai utinya gitu awas Albus waduh udah Aldous Aurora lagi semula blunder wet wet mati dong mati dong sub Aduh nggak mati ini balik-balik-balik cukup-cukup teman-teman Oke kita hidup dalam 20 detik lagi guys ya kita melakukan sedikit blunder ya enggak papalah Oke kita udah hidup lagi langsung aja let's go ya guys ya kita panggil Bapak Lord tercinta kita supaya kita bisa nge-end musuhnya coy it's dapat teriswa satu warna lagi Aldous bawa jauh ini kita fokus Lord aja guys retrimu Bang tolong Bang retrinya Bang let's go let's go Argus of sight udah ulti nah Aldous ngincar kita kita bisa masih ada woon slow masih ada woon nah Argus minggu ya guys ya walaupun dia mau pakai ulti gitu Mas Argus Mas Argus tegak-tegak aduh Argus 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 nih kalau orang yang jago guys jadi broken banget cuy ini kebetulan aja gua yang lebih jago ya SC ads Aldous mau pliker ke gua ya ceritanya cuman malah yang kena sih bawang rengginya boy double kill let's go saat kita pustu redegis ya oke skin aja konten gua cara melawan Argus ya jika kalian suka jangan lupa klik like comment dan subscribe dan gua punya tiktok disini pamit untuk diri Makasih semuanya yang sudah nonton bye bye